Intro Yang penting, jangan menyerah, jangan mudah menyerah, dan jangan lelah untuk belajar Intro Intro Interview, apa sih yang kalian rasakan? Waktu mau interview gitu rasanya apa? Ada perasaan gugup mungkin, takut gagal, atau deg-degan Atau tangan jadi dingin gitu ya, belum apa-apa udah wah kayaknya stress banget gitu Semangat pagi sahabat ARL Official Learn and Education Hari ini dengan saya Lisa Norianti Aktivitas saya sehari-hari adalah memberikan training untuk berbagai perusahaan Memberikan motivasi dan belajar bagaimana pekerja lebih baik Hari ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana menghadapi interview Kalau ada panggilan untuk pekerja Kadang-kadang itu sudah membuat kita cukup deg-degan Atau aduh mesti gimana ya, lolos atau enggak Ada tipsnya supaya cepat lolos dan oke waktu interview Nah sekarang ada solusinya supaya semua itu akan lebih lancar Sehingga otomatis kalian akan lolos deh interviewnya Tips pertama, niatnya, niat kita dibenerin dulu Niat kerjanya maksud saya Jadi kalau mau kerja, apakah benar-benar niat bekerja atau cuma ada dipada nganggur di rumah Itu beda loh hasilnya Nanti kalau kita benar-benar meniat kerja Misalnya mau ditaruh di tempat cabang mana Atau dikasih kerjaan di bidang apa Rasanya oke Oke mau semuanya mau Bukan belum-belum sudah pilih-pilih Begitu ditaruh mau cabang tempatnya agak jauh Ah kejauhan pak Sayang nanti anda tidak lolos Kenapa? Karena baru mulai kerja sudah milih-milih Tunjukkan niat Saya mau kerja beneran Ditaruh dimanapun oke Siap gitu Kerja ini disini kerja sampai Sabtu misalnya Oke enggak apa-apa Dulu waktu saya mulai kerja pertama kali saya begitu Kerjaan apapun saya lakukan Dengan semangat loh ya Bukan yaudah deh terpaksa gitu ya Tapi benar-benar semangat kerja Ya siap Oh itu nilainya udah mantap gitu Udah tinggi pasti Tips yang kedua adalah Bagaimana kita bersikap ketika menghadapi orang itu Pertama Apa yang ditunjukkan di pikiran kita Itu akan keluar terlihat di wajah kita Misalnya anda males Kelihatan mukanya Orang yang semangat Kelihatan mukanya gimana Jadi pikiran ini diatur supaya semangat Bukan datang dengan merendahkan diri Ditanya bisa enggak mengerjakan pekerjaan ini Blah 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 gitu ya Sedikit pak lumayan Ya nilainya turun nanti Bisa bahasa Inggris Sedikit Anda malu-malu begitu Nah nilainya langsung turun Jadi kalau memang bisa Ngomong bisa Kalau memang enggak bisa Ya enggak apa-apa Saya enggak terlalu bisa Tapi saya akan belajar bahasa Inggris Jika diperlukan Jadi menunjukkan kita semangat Positif Tidak mengecilkan diri Sebenarnya bisa Tapi ngomongnya malu-malu Enggak sih biasa aja Nanti kalau gajinya dibilang Yaudah dikasih yang kecil aja Gimana Rugi kan kita Jadi yang kedua tadi adalah Bagaimana kita mengatur pikiran kita Semangat kita Supaya positif Sehingga semua akan terpancar Dan itu akan menambah nilai Jual waktu di interview Lebih lancar lah gitu Poin yang ketiga adalah Bagaimana kita berpikir Mengatur pikiran Supaya tidak ada ketakutan Misalnya begini ya Misalnya kalian lagi mau di interview Sudah deg-degan dulu Nanti ngomongnya jadi kebetaran Tangan jadi dingin Enggak bisa senyum Diajak ketawa Kaku gitu Karena deg-degan Karena tegang Nah itu juga mengurangi nilai Sayang Jadi waktu mau masuk Sebelumnya sudah siap semuanya Bahkan dari rumah Sudah siap Berdoa dulu Minta restu dari orang tua Kemudian siapkan diri Ambil nafas Dan sudah hadapi aja semuanya Sebenarnya mereka Bermaksud baik kan Orang menginterview Itu kan bukan untuk Menjelekkan kita Bukan menilai jelek Tapi lebih ke Melihat apa kelebihan kalian Supaya kalau diterima Oh ini ada tugas nih Yang perlu orang nih Cocok dia Tapi kalau Datang sudah tegang Kaku gak bisa senyum Ya itu mengurangi nilai Karena nanti kelebihan kalian Gak kelihatan Tidak tampak Sehingga tidak bisa mendapat nilai plus Kan sayang Jadi kalau tiga hal ini dilakukan Sudah pasti Akan jauh lebih lancar Tentunya yang menentukan Diterima atau tidak Adalah yang di atas ya Jadi jangan lupa Tetap bergantung Sama yang di atas Jadi pesan saya Pertama Relax aja Ambil nafas Berdoa Sesuai dengan agama Kepercayaan masing-masing Kemudian Maju Apa adanya Yang penting Jujur Karena kalau kita berpura-pura Atau Manipulasi Atau Menipu data Misalnya Gak bisa bahasa Inggris Tapi ngomongnya bisa Di tes gimana Jelah gak tau Kalau gak bisa Ngomong aja gak bisa Hal yang kita tidak kuasai Bilang aja gak bisa Tapi tunjukkan Saya mau belajar Oke Itu menjadi nilai plus Yang sangat kuat Untuk kita semua Saya doakan Semoga semua lancar Nanti kalau ada interview Pasti terima Demikianlah tips dari saya Di Sanor Yanti Semoga Bermanfaat Dan bisa diterapkan Dalam Kehidupan Teman-teman semua Yang penting Jangan menyerah Jangan mudah menyerah Dan jangan lelah Untuk belajar Ilmu zaman sekarang Banyak banget Belajar dari mana-mana Bisa Mudah Zaman dulu susah Harus cari guru Itu setengah mati Sekarang di internet Banyak banget Silahkan belajar Tingkatkan diri Dan Sukses Jangan tingko Sampai jumpa Jangan lelah